Unit Satreskrim Posek Sungai Gelam berhasil mengamankan 3 orang pelaku bandar judi jenis dadu goncang. Dari 3 bandar tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti sejumlah uang tunai, 9 dadu, 3 lapak, 3 goncang dadu, serta lili. Inilah 3 pelaku bandar judi jenis dadu goncang, yakni Iye, 66 tahun warga Kelurahan Eka Jaya, Kota Jambi. S, 53 tahun warga Ladang Panjang Sungai Gelam, dan AP, 57 tahun warga Payos Linca, yang berhasil ditangkap oleh tim Unit Reskrim Posek Sungai Gelam. Dari 3 pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai dan 3 lapak dadu, 9 buah dadu, serta penerakan lilin 6 buah. Disampaikan oleh Kanit Reskrim Posek Sungai Gelam, Ibda Irmansyah, bahwa pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa adanya kegiatan perjudian jenis dadu goncang di RT 26 Desa Talang Belido. Dan memang saat dilakukan penangkapan, ada kegiatan keramaian, sehingga 3 bandar tersebut membuka lapak judi dadu goncang di lokasi tersebut. Pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus, sekitar pukul 02.30, tim Unit Reskrim Posek Sungai Gelam mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian di RT 26 Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam. Kemudian tim berangkat menuju ke TKP, benar di lokasi lokasi tersebut, ada liatan perjudian jenis dadu. Kemudian terhadap pelaku, ada 3 bandar yang kami amankan, karena disana ada 3 lapak dadu, sehingga tim Unit Reskrim melakukan pengamanan terhadap 3 pelaku. Atas perbuatannya, 3 pelaku IE, S, dan AP dicerat dengan pasal 303 KUHP, dengan ancaman kurungan 10 tahun penjara. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!